Sini yang saya hormati dan saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Test House, pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Komimpo terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah muter ke semua ruangan memang perangkatnya super modern, sangat bagus. Karena memang untuk membangun ini anggaran yang digunakan hampir 1 triliun, kurang dikit. 900, saya tadi tanya habis berapa ini, 980 miliar rupiah. Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya, enggak kaget, karena anggarannya gede. Dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial. Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Komimpo bahwa laptop, HP, bluetooth, access point, televisi digital, handy talkie, radar semuanya diuji di balai ini. Sebelum dipasarkan, diuji di sini untuk memastikan standar keamanan, memastikan standar kesehatan, dan standar untuk keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Oleh karena itu, saya minta Kemenkoninfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup, serta kalangan UMKM, mendorong riset dan patent, mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal. Terima kasih telah menonton!